Intro Nah bagaimanapun ya sebagai seorang yang digadang-gadang untuk menjadi capres itu pastikan apapun yang buat, apapun yang dilakukan ini pencitraan saja ini pencitraan. Nah bagaimana pandangan kita ini Pak Gis? Ya Anies tidak perlu bikin sesuatu yang palsu ya. Dan dia juga tidak punya sikap-sikap yang palsu. Kalau Bang Julfan lihat foto-fotonya ketika di Paramadina banyak foto yang menarik. Salah satunya dia jadi pembicara di seminar. Lalu dia turun dari seminar menghampiri seorang bapak-bapak tua. Dia bicara dengan bapak-bapak tua itu di forum itu tidak berdiri. Dia jongkok. Itu sudah aslinya dia memang kayak gitu. Belum ada urusan pilkada, belum ada urusan penjabresan. Bahasa tubuhnya menunjukkan penghormatan kepada orang. Dan selalu seperti itu. Yang kedua soal keadilan. Dia janjikan kampung akwarium dia bangun. Dia bangun. Dan dia bangun dengan berdialog kepada masyarakat sana. Yang menurut saya capek. Kenapa? Keramiknya masyarakat yang menentukan. Model jendelanya masyarakat itu yang menentukan. Model apa namanya. Jadi kolaborasinya benar-benar harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. 296 taman di Jakarta. Dia bangun. Ada yang dibangun baru, ada yang direvitalisasi. Dan tidak ada yang template. Semuanya berdasarkan dialog dari masyarakat setempat. Tidak ada pencitraan itu manusia. Dari bahasa tubuhnya. Memang seperti itu. Dan kalau mau dilihat di pencitraan atau tidak. Saya katakan tidak. Dan itu juga merugikan. Dia kalau bicara tangan kirinya main. Dalam bahasa tubuh kita orang timur. Itu gak baik. Bahasa kita. Tapi Anies itu udah terbiasa. Dia kalau bicara tangan kirinya itu main. Kalau di pencitraan. Yang begitu dia urus. Dia kagak urus. Walaupun saya pernah katakan. Kalau lagi di TV. Tolong tangan kirinya jangan kemana-mana. Dia gak ada urusan. Kalau tangan kiri itu dianggap aib ya. Dianggap aib. Iya.